Ivan Bunawan Sentil habis Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami Putri alias Fuji. Selain itu Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, jangan ya dek ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun Andre tambah 29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Dan akibatnya nih ya, karena Nikita berkoar-koar di sosial media, dan mengajak semua orang untuk meng-unfollow Atta Halilintar. Katanya nih guys, Atta Halilintar dalam semalam kehilangan 2 juta followers, ujar akun tersebut. Menjadi perbincangan hangat di media sosial, unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Jos Atta, baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Sebelumnya 24 juta followers, sekarang 22 juta. Udah lumayan nambah sih sejak kehilangan 2 juta followers, nambah 400 ribu, komentar akun lainnya. Tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta Halilintar yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji. Imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut, komentar di unggahan Atta Halilintar dipenuhi berbagai hujatan dari netizen, selain itu Aurel Hermansyah terkena imbas dari konten Atta Halilintar baru-baru ini yang diduga menyindir kepada Fuji. Meskipun tak ikut serta dalam konten tersebut, namun Aurel Hermansyah ikut dihujat habis-habisan oleh para netizen. Parahnya, Aurel Hermansyah disalah-salahkan bahkan video lawasnya dijadikan bahan adu domba oleh sejumlah netizen tak dikenal. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat udah 1 tahun lalu tiba-tiba sekarang diviralin sama akun-akun dan diadu domba, curhat Aurel Hermansyah di broadcast Instagram, mengutip unggahan lambego siep, Senin 5 Agustus 2024. Atta Halilintar diduga memberikan sindiran pada Fuji lantaran menyinggung.